Intro Tahun baru Imlek sudah di depan mata, sudah siap dengan makanan wajib ala Imlek? Ada lapis legit, kue keranjang, hingga miswa. Nah, di sisi kota kali ini kita akan mengulik, dimana sih pabrik miswa tertua di Indonesia? Yuk kita berangkat! Setiap perayaan tak bisa lepas dari makanan. Seperti perayaan Imlek Tahun Baru Tionghoa yang jatuh pada 10 Februari 2024. Ada beberapa makanan yang wajib ada saat perayaan Imlek. Salah satunya, miswa. Jenis mie ini menyimbolkan harapan panjang usia dan keberkahan. Pabrik miswa tertua di Indonesia berada di kota Surabaya. CV Margamulya, UKM ini berdiri sejak tahun 1948 dan masih bertahan hingga kini. Setiap hari pabrik miswa ini mengolah 500 hingga 700 kilogram tepung terigu, air dan garam. Namun menjelang Imlek seperti ini, ada peningkatan produksi mencapai 1 ton per hari. Setelah diolah, adonan tersebut dimasukkan dalam mesin untuk dipipihkan hingga menjadi lembaran. Berkali adonan ini melewati mesin konveyor jadul berusia puluhan tahun, hingga menjadi lembaran yang lain. Proses selanjutnya, lembaran tipis adonan tadi dimasukkan dalam mesin pemotong. Dalam sekejap, lembaran adonan terpotong menjadi mie yang panjang tanpa putus. Menggunakan batang kayu dan mata yang awas, para pegawai menarik mie tadi hingga berukuran sesuai standar. Mie yang keluar pun dikaitkan di tongkat kayu kemudian digunting dengan tangkas. Mie yang sudah tergunting segera dibiarkan terkena angin hingga cukup kering. Helayan miswa yang seperti ini terbentuk indah seperti hamparan kain sutra yang bergoyang ditiup angin. Setelah dirasa cukup kering, miswa memasuki proses selanjutnya. Di sini miswa diperiksa apakah ada yang lengket satu dengan yang lainnya. Di proses inilah miswa yang panjangnya sekitar 1,5 meter ini disobek menggunakan batang kayu yang tadi dipakai untuk menjemur, hingga berukuran separuhnya. Selanjutnya adalah proses yang cukup rumit, melipat. Lipatan mie yang rapi jali menunjukkan kaliber pelipatnya. Tak sembarang orang diberikan mandat ini. Perusahaan ini tahu yang pantas menjaga tradisi hanya orang-orang yang bertangan ahli. Salah satunya Sulika. Wanita 48 tahun asal Amongan ini telah bekerja di pabrik miswa ini selama lebih dari 25 tahun. Di tempat ini pula dia bertemu sang belahan jiwa Pak Abu. Sang suami pun sudah bekerja lebih dari 30 tahun di tempat ini. Puluhan tahun mengarungi bahtera rumah tangga, Sulika dan suami menjadi contoh panjangnya cinta mereka, ibarat panjangnya miswa yang mereka olah setiap hari. Konsisten, otentik, dan penuh cinta. Tadi saya sudah mengikuti proses produksi dari pertama adonan dipipihkan, dipotong, kemudian dijemur, ya kan? Kemudian diangkat dan paling susah adalah ini. Ini namanya apa, Mbak? Misowa. Misowa, melipat ya? Ya. Nah, ini saya mau coba. Gimana, Mbak? Caranya, Mbak? Ambil satu. Ambil satu. Terus? Dirapikan. Dirapikan. Ya. Ya, gini. Tangan ngetaruh di sini. Oh, ya. Tangan ngetaruh di sini. Ini dirapikan. Beratakan, guys. Memang susah. Ya, ya, ya. Sampai berapa tahun di sini, Mbak? Sedar 25 tahun lebih. 25 tahun lebih? Iya. Betah? Betah. Apa perubahannya selama 25 tahun bekerja di sini, Mbak? Apa ya perubahannya, ya? Gak ada? Gak ada. Perusahaan Misowa legendaris ini kini dikelola oleh generasi ketiga, Jeffrey Sutrisno. Bagi Jeffrey, menjaga tradisi yang diturunkan kakeknya bukan dianggap sebagai pilihan, namun sebuah kehormatan. Misowa yang menjadi simbol panjangnya usia ini terus menjaga keaslian produknya, sepanjang usia pabrik ini beserta orang-orang di dalamnya. Sesuai amanat saya punya kakek, ke papa, ke saya sebagai generasi yang ketiga, kita jual makanan. Yang pertama adalah kualitas. Itu yang gak boleh kita robah. Jadi soal pendapat dari customer kita, mereka pasti jeli. Kita ada salah dikit, mereka pasti tahu. Setelah terlipat, Misowa dikeringkan langsung di bawah sinar matahari. Jika cuaca bagus, cukup dari pagi hingga petang. Jika mendung, Misowa harus dijumur lagi esok hari. Terpaan sinar matahari membantu memberikan vitamin D, serta meningkatkan kualitas Misowa tradisional ini. Setelah kering, segera dimasukkan ke mesin oven kayu sampai tiga hari. Setelah itu, baru Misowa dibungkus dan siap untuk dikirim ke seantero negeri. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda menikmati Misowa di salah satu restoran masakan Tionghoa yang tempatnya nyelempit alias tersembunyi di dalam pasar pabean. Resto Saudara Berdiri sejak tahun 1978, Resto ini menyajikan berbagai menu andalan, salah satunya berbahan utama Misowa. Karena cocoknya emang dibuat kuah. Biasanya Misowa kuah ada orang biasa mintanya seafood, tapi kalau normal biasa ya, kita biasa isi ada iwan, ayam, sama kekian. Atas rekomendasi pemilik Resto, saya pun memesan Misowa kuah. Di dapur, api terdengar menderu. Dicelupkan sekitar satu menit, Misowa langsung diangkat agar tak terlalu matang. Selanjutnya bakso, kekian, udang, dan lauk lainnya digoreng dengan panas tinggi. Matang, diletakkan di atas Misowa. Selanjutnya pembuatan kuah. Menggunakan bawang, kaldu, saus rahasia, dan ditambah api yang menjilat pengorengan, sejenak kuah pun siap. Di depan, saya menanti pesanan utama saya datang. Dan akhirnya penantian itu berakhir, Misowa kuah pun tiba. Uh, ini. Panjangnya Misowa ini, melembangkan panjangnya harapan untuk berumur panjang, dan selalu beruntung. Melalui kepercayaan teman-teman diang hoa, ketika memasak, jangan dipotong. Supaya tadi, umur panjang dan hoki. Dan enak. Kuah segar Misowa ini menyegarkan tubuh. Saya pun menikmatinya sambil bersuka cita, berharap saya pun berumur panjang dan selalu hoki. Resto masakan khas HK ini pun ramai penggemar. Pesanan tak henti yang makan di tempat pun tak kalah ramai. Dan semua sepakat, Misowa adalah makanan wajib kalah tahun baru Imlek. Misowa itu kan soalnya bentuknya panjang ya, jadi makmur. Panjang makmur, panjang sehat, panjang umur. Jadi biasanya didangkat pada saat Imlek, dan juga hari ulang tahun biasanya seperti itu. Perkembangan dunia memang tak terbendung, namun kearifan lokal jangan sampai dilupakan. Termasuk, lebih memilih produksi makanan dalam negeri, alih-alih produk impor. Agar usaha rumahan dalam negeri pun bisa berumur panjang, sepanjang harapan doa lewat Misowa. Gancar Wicaksono, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.